Intro Seharusnya yang saya kasihi kita berjumpa lagi di dalam renungan harian Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan Dan untuk itu kita akan membukanya dengan berdoa Mari kita berdoa Segala hormat dan puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Oleh karena kemurahanmu dan penyertaanmu Sehingga pada hari ini kami juga tetap mendapatkan kesempatan Untuk membaca, merenungkan akan firmanmu Kiranya Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami Sehingga firman itu sungguh masuk di dalam diri kami Dan menerangi jalan hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Surah-surah yang saya kasihi mari kita membuka surat Galatia Pasal yang pertama ayat 15 dan ayat yang ke-16 Saya akan membacakan demikian Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku Dan memanggil aku oleh kasih karunianya Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku Supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi Maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia Demikianlah firman Tuhan Sehingga saya kasihi seringkali Kita bertanya-tanya Apa sih rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupanku atau bagi hidupku Sebenarnya rencana dan kehendak Tuhan itu nyata dan jelas di dalam kehidupan setiap kita Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Apa maksudnya itu? Mari kita pelajari Mari kita renungkan kesaksian dari Rasul Paulus Rasul Paulus meyakini bahwa Dari sejak ia masih berada dalam kandungan ibunya Tuhan sudah memilih dia untuk menjadi alatnya Perjalanan hidup kemudian membawanya ia menjadi seorang farisi Seorang yang sangat menguasai kitab-kitab suci Perjanjian lama Sesuai yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Kemudian Paulus atau yang tadinya bernama Saulus Memakai segenap kekuatan dan kekuasaannya untuk menindas orang-orang Kristen Karena kekristenan dianggap suatu bidat Suatu penyesatan dari agama Yahudi Kemudian terjadi sesuatu yang luar biasa Dan kita tahu kemudian Paulus bertobat Sesuai yang saya kasihkan Tuhan Yesus Kristus Apakah ia kemudian berpindah keahlian Atau berpindah atau berganti pekerjaan Ternyata tidak Ia seorang ahli dalam hal kitab-kitab suci Perjanjian lama Sekarang ketika ia bertobat Ia tetap memiliki keahlian itu Hanya kalau keahlian itu dulu dipakai untuk menganiaya orang Kristen Sekarang ia memakai keahlian itu Untuk meneguhkan kesaksiannya tentang Tuhan Yesus Kristus Apa yang dapat kita pelajari dari perjalanan hidup Paulus ini? Sesuai yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Memang ada orang yang ketika mengalami pertobatan Ia kemudian meninggalkan pekerjaannya Entahkah ia menjadi seorang pendeta Entahkah ia menjadi seorang penginjil Atau menjadi seorang hamba Yang mengabdikan seluruh hidupnya Untuk pelayanan Tuhan Pelayanan kepada Tuhan Pelayanan gerejawi Dan sebagainya Pekabaran Injil dan seterusnya Nah sesuai yang saya kasihkan Tuhan Yesus Kristus Tetapi Orang-orang semacam ini Tidaklah banyak Justru yang lebih banyak adalah Orang yang bertobat Dan ia tetap menekuni pekerjaannya Ia tetap berada di dalam kehidupan Yang sudah ditekuni selama bertahun-tahun Kalau ia seorang pengusaha Ia tidak meninggalkan pekerjaannya itu Kalau ia seorang profesional Ia juga tidak meninggalkan pekerjaannya itu Tetapi apa yang berubah? Bukankah pertobatan itu suatu perubahan? Perubahan yang mendasar Betul Yang berubah adalah sekarang kualitasnya Kalau dulu barangkali Ia bekerja hanya untuk dirinya sendiri Hanya untuk kesenangannya sendiri Ia menyusun semua rencana cita-cita kehidupannya Semuanya terpusat pada diri sendiri Maka ketika ia bertobat Ia tidak lagi memfokuskan dirinya Atau hidupnya hanya untuk kepentingan dan keuntungan dirinya Kualitasnya dan arah serta tujuan hidupnya berbeda Berubah 180 derajat Sekarang ia menggunakan pekerjaannya Ia menggunakan apa yang ditekuninya itu Untuk memuliakan Tuhan Untuk melayani pekerjaan Tuhan Dan juga untuk menjadi berkat bagi sesama Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Justru orang-orang yang semacam ini jauh lebih banyak Dibandingkan yang kemudian meninggalkan pekerjaannya Menjadi pendeta, penginjil, dan sebagainya Tentu saja orang yang meninggalkan pekerjaan Dan menjadi pendeta, penginjil, dan sebagainya Kalau itu menjadi panggilan hidupnya Itu bukan sesuatu yang keliru atau salah Tetapi yang ingin saya garisbawahi adalah Bahwa tidak semua orang dipanggil ke sana Apa yang sekarang ini kita tekuni Itulah panggilan Tuhan Itulah jalan hidup yang telah ditentukan Atau yang telah dipimpin oleh Tuhan Kita dipimpin di dalam jalan hidup yang semacam itu Maka sekarang pakailah itu Untuk kemuliaan nama Tuhan Dengan demikian kita memahami Rencana dan kehendak Tuhan Dalam kehidupan kita Yang sekarang ini Yang sudah ada di dalam kehidupan kita ini Mari kita pakai itu Untuk melayani dia Dan melayani sesama kita Tuhan memberkati kita semua Amin Mari kita kembali berdoa Terima kasih ya Tuhan Jikalau kami boleh Mendapatkan pencerahan Bahwa rencana dan kehendak Tuhan Sesungguhnya Sudah nyata dalam kehidupan kami Ajarkanlah kepada kami Tuhan Untuk terus setia Meneguni panggilan itu Di dalam kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax